Berbagai mujizat yang dibuat Tuhan bagi bangsa Israel saat akan keluar dari tanah Mesir adalah merubah air pahit menjadi manis yang dibuatnya di Mara. Ketika itu bangsa Israel bersunggut-sunggut kepada Musa karena tidak mendapatkan air saat berangkat dari Laut Teberau menuju ke Padanggurun. Di Mara inilah Tuhan membuat mujizat bagi bangsa Israel saat menyusuri Padanggurun dan Mesir. Saat itu Nabi Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau menuju Padanggurun Siur. Namun tiga hari lamanya mereka berjalan akan tetapi tidak mendapatkan air. Ketika itu sampailah bangsa Israel di Mara tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara karena rasanya pahit. Itulah sebabnya tempat tersebut dinamakan Mara. Saat itulah bangsa Israel bersunggut-sunggut kepada Musa. Namun Musa berseru kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu untuk dilemparkan ke dalam air yang pahit itu. Maka berubahlah air itu menjadi manis. Disinilah Tuhan memberi ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel. Tidak jauh dari Mara, pemandu wisata menunjukkan daerah Elim, tempat di mana terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di tempat itulah bangsa Israel dan Musa berkemah sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Untuk menuju ke Mara, rombongan terlebih dahulu melewati Terusen Swiss dengan terobongan bawah laut Teberau. Sebelumnya rombongan berkunjung ke piramid dan sphinx kepala Viraun. Namun saat akan masuk ke dalam lokasi, setiap pengunjung dilarang membawa kamera. Sehingga gambar piramid dan sphinx Raja Viraun hanya dapat diabadikan melalui smartphone. Di lokasi ini terdapat tiga piramid yang merupakan makam dari keturunan Raja Viraun. Di mana piramid yang tertinggi merupakan makam dari Raja Viraun yang dulunya pada bagian atas dilapisi emas. Sementara dua piramid lainnya adalah makam dari istri dan anak Viraun. Dari Mesir, Yusuf Tandi mengabarkan.